Sebuah perahu tambang alat penyeberangan warga di sungai Bengawan Solo, kawasan Bojonegoro, Tenggelam, sejumlah penumpang serta kendaraan hanyut. Sementara itu sebuah andong beserta kusirnya terseret banjir di Cimahi, Jawa Barat. Momen menegangkan ini terekam kamera warga. Momen sebuah andong beserta kusirnya terseret arus banjir terekam kamera terjadi pada selasa sore. Di jalan raya di kawasan Cimindi, kota Cimahi ketika hujan deras mengguyur. Menurut keterangan warga, derasnya arus banjir di jalan raya membuat andong terseret hingga 10 meter. Sementara sang kusir berusaha mempertahankan andong agar tidak hanya. Sang kusir dan andongnya bisa diselamatkan warga meski mengalami sedikit cedengar. Banjir kerap kali terjadi di kawasan Cimindi saat hujan deras datang. Hanya sedikit kendaraan yang lewat ikut terseret banjir. Warga dan para penumpang perahu penyeberangan sungai Bengawan Solo di perbatasan tuban Probolinggo ini langsung berteriak histeris. Mereka tidak menyangka, perahu tradisional yang mereka tumpangi tiba-tiba terbalik. Akibatnya seluruh penumpang, operator perahu beserta sepeda motor langsung terseret arus dan tenggelam. Insiden ini sempat terekam kamera warga yang menumpang perahu langsung. Penjelakaan ini terjadi saat perahu melintasi pusaran air dan tiba-tiba terbalik. 6 orang diselamatkan operator perahu lain dan dilarikan ke puskesmas rengnya. Namun hingga kini belum diketahui pasti jumlah penumpang dan sepeda motor yang ada di dalam perahu. Pencarian korban hilang pun masih terus dilakukan tim sargabungan. Putak, CNN Indonesia